Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman Kali ini aku mau buat empek-empek dos tanpa ikan Walaupun tanpa ikan, rasanya tetap enak banget Penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai Pertama, siapkan 15 buah cabai rawit dan 7 siung bawang putih kita haluskan Kemudian tambahkan gula aren sebanyak 125 gram Tambahkan air 500 ml Tambahkan juga 1 sendok makan asam jawa Kemudian tambahkan setengah sendok makan garam Dan tambahkan juga setengah sendok makan kaldu bubuk Kemudian kita aduk rata Selanjutnya kita masak sampai mendidih dan gula arennya larut Setelah mendidih dan gula arennya larut, kita tambahkan larutan tepung maizena Larutan tepung maizena terdiri dari 2 sendok makan tepung maizena ditambah 50 ml air Kemudian kita masak sampai mendidih dan mengental Dan kalau sudah mendidih dan mengental, kita matikan kompor dan biarkan dingin Bahan selanjutnya, siapkan 25 sendok makan tepung terigu Kemudian tambahkan setengah sendok makan kaldu bubuk Tambahkan juga setengah sendok makan garam Kemudian kita aduk rata Kemudian tambahkan 400 ml air panas mendidih Kita masukkan secara bertahap sambil diaduk Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Yuk bisa di subscribe dulu Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya Bagi yang udah, terima kasih banyak Kalau sudah tercampur rata seperti ini Selanjutnya tambahkan 5 sendok makan tepung tapioca atau tepung sagu Kemudian kita aduk rata Kalau adonan sudah terasa berat, waktunya kita aduk dengan tangan Pastikan tangan sudah bersih Hati-hati ya teman-teman Karena adonannya masih panas Jadi kita aduk perlahan saja Nah ini adonannya sudah tercampur rata dan sudah kalis Saatnya kita bentuk Karena disini kita bikin 2 versi MPMP Yaitu MPMP Langer dan MPMP Kapal Selam Jadi sebelumnya kita siapkan dulu untuk isian MPMP Kapal Selamnya Kita pecahkan 2 butir telur Kemudian kita kocok lepas seperti ini Kemudian kita ambil sedikit adonan Kalau teman-teman mau ukurannya sama rata bisa ditimbang Tapi disini aku kira-kira aja Kemudian adonan kita baluri dengan tepung tapioca Kemudian kita bentuk bulat lonjong seperti ini Teman-teman bisa tiru seperti yang ada di video Kira-kira hasilnya seperti ini Kemudian kita lakukan lagi Dan lanjut kita buat MPMP Kapal Selamnya Kita baluri lagi adonan dengan tepung tapioca Kemudian kita lebangi seperti ini Kemudian kita isi dengan isian telur yang sudah kita buat tadi Isiannya tidak usah terlalu penuh ya teman-teman Kemudian kita tutup rapat Saat membentuk adonan ini kita sudah rebus air sampai mendidih ya teman-teman Nah kalau airnya sudah mendidih kita beri sedikit minyak goreng supaya tidak lengket Dan langsung aja kita masukkan adonan MP-nya Kemudian kita rebus MP-nya sampai matang Kalau sudah mengapung dan bagian tengahnya sudah padat Berarti itu sudah matang langsung aja kita angkat dan tiriskan Nah kalau teman-teman mau jual bisa packing dengan mica seperti ini Dan jangan lupa tambahkan kuat cukurnya Satu mica ini teman-teman bisa jual dengan Rp 8.000 atau sesuaikan aja dengan modal masing-masing Teman-teman bisa jual dalam keadaan mentah atau dalam keadaan sudah digoreng Nah ini aku mau goreng langsung aja MP-nya Kita goreng dengan minyak panas tapi apinya sedang aja ya teman-teman jangan terlalu besar Untuk melindari supaya MP-MP lenjernya tidak mudah meletus Nah kalau sudah garing langsung aja kita angkat dan tiriskan minyaknya Gimana teman-teman mudah banget kan cara buatnya Ini bisa banget dijadikan ide jualan dan insyaallah laris manis Nah kemudian langsung aja kita tuang kuah cukurnya Semoga teman-teman suka resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum